Saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk memperbaiki printer kanan IP2770 Dengan kerusakannya yaitu kedip bergantian ya Untuk jumlah kedipnya itu bisa kita hitung ya Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, bringnya 7 kali ya Kemudian apabila kita print-ah nge-print dari komputer Dia akan muncul notifikasi seperti ini Notifikasinya seperti ini Dan langsung saja kita tunjukkan bagaimana caranya untuk memperbaikinya Yang pertama kita harus masuk ke service mode untuk printernya dulu ya Yaitu dengan cara ini dimatikan dulu Kemudian kita pencet tombol resume Dan kemudian tombol power Kita tahan ya Kita tahan semuanya Kemudian lepaskan tombol resume Dan pencet lagi untuk tombol resume sebanyak 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, kita lepaskan bareng ya Setelah kita pencet 6 kali Kita lepaskan bareng Oke, setelah dia ready Kita harus reset Menggunakan komputer ya Yaitu dengan software resetter Yang sudah kita download Kita bisa dapatkan software resetternya Di Google ya Kita cari saja untuk resetter IP2770 Resetternya ya itu seperti ini ya Ini kita buka saja Seperti ini program resetternya Jadi setelah kita buka seperti ini Kita tinggal klik set yang paling atas ini Ini kita klik Terus kita OK Kemudian klik set lagi yang tengah ya Nah ini proses printing Seperti ini dia akan nge-print hasil dari data e-promnya Sudah kosong ya Oke selanjutnya kita OK Kemudian klik lagi set yang nomor 3 ini Klik OK Setelah itu ini program ISO software Kita close dulu Dan untuk printernya tinggal kita restart Matikan ya Oke sekarang kita hidupkan lagi untuk printernya Ini karena ada perintah nge-print ya Saya cabut dulu untuk USB-nya Nah sudah terlihat ya Dia sudah ready kembali Sudah bisa digunakan kembali untuk nge-print Oke terima kasih sudah menonton Apabila ada kekurangan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati